Presiden Jokowi disebut bakal istirahat dari kegiatan politik setelah tak lagi menjadi Kepala Negara pada Oktober mendatang. Hal itu dikatakan oleh Gus Mifta saat Presiden Jokowi kunjungan ke Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, Kamis 19 September 2024. Gus Mifta menyebut Presiden Jokowi bakal tinggal di Solo dan menolak mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan intervensi terhadap pemerintahan Prabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Presiden Jokowi hanya menyiapkan badan komunikasi sebagai bagian dari dukungan kepada pemerintahan baru. Presiden Jokowi juga bakal tetap melakukan komunikasi dengan warga dengan cara belusukan secara langsung. Dalam kunjungannya ke Pesantren Ora Aji, Presiden Jokowi menitip pesan kepada para Kiai Muda. Presiden Jokowi meminta para Kiai Muda bisa ikut serta menjaga proses transisi pemerintahan. Kalau terkait transisi sendiri, kalau di Slewita segini, nanya seperti apa? Saya pikir dalam hal ini Pak Jokowi sama sekali tidak intervensi terhadap kebijakan-kebijakan, apalagi keinginan kabinat itu berarti kemungkinan kabinat. Cuma memang ada beberapa yang disiapkan sama beliau, kalau bukan komunikasi luar di badan, itu bagian dari supporting Pak Jokowi terhadap pemerintahan Prabu Subianto. Sehingga berarti menyampaikan, dulu awal kami menjabat, kami harus gerayak-gerayak dulu. Sekarang kita menginginkan bagaimana kemungkinan ketika Pak Prabu bekerja, itu semuanya sudah disiapkan dengan baik. Jadi tidak ada interventi, tapi justru sifatnya adalah kolaborasi gerak-gerak dulu. Terima kasih telah menonton!